Halo, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Chandragunawan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai satu topik, yaitu baptisan. Salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh orang-orang Kristen mengenai baptisan adalah baptisan manakah yang paling tepat di dalam iman Kristen? Apakah ada baptisan tertentu yang dianggap lebih mendekati ajaran Alkitab dibanding baptisan yang lain? Nah, jika kita membaca mengenai berbagai bentuk ataupun model daripada baptisan, kita menemukan bahwa ada yang disebut sebagai baptisan percik, ada yang disebut sebagai baptisan curah, tapi juga ada yang disebut sebagai baptisan selam. Nah, di dalam komunitas orang-orang percaya, seringkali bentuk yang berbeda dari baptisan ini menjadi perdebatan. Bahkan gereja-gereja ataupun komunitas tertentu seringkali menganggap baptisan tertentu dianggap didasah sehingga mereka harus dibaptiskan ulang. Nah, itulah sebabnya saya membuat video ini untuk menolong kita dapat memikirkan mengenai bagaimanakah baptisan harus dipahami di dalam ajaran Alkitab maupun dalam iman Kristen. Nah, hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa baptisan merupakan sebuah sakramen. Apa artinya waktu kita mengatakan bahwa baptisan merupakan sebuah sakramen? Itu berarti baptisan sebenarnya merupakan sebuah tanda lahiriah yang memperlihatkan sebuah realita yang tidak kelihatan atau sebuah realita yang bersifat rohani. Nah, jadi tanda lahiriah yang digunakan oleh baptisan itu mencerminkan sesuatu yang bersifat rohani. Nah, apakah yang diperlihatkan melalui sebuah baptisan? Nah, jadi dalam baptisan kita belajar bahwa ternyata baptisan itu melambangkan atau mengsimbolkan sebuah pembersihan dari dosa. Maka itulah sebabnya dalam baptisan media air digunakan, karena air digunakan secara umum untuk membersihkan sesuatu. Nah, jadi di dalam baptisan, selama air digunakan dan makna daripada penggunaan air itu mensimbolkan sebuah pembersihan, maka baik modal baptisan yang digunakan secara selam ataupun secara percik ataupun curah itu semuanya sah. Kenapa? Karena dibalik penggunaan simbol misalnya saja percik ataupun curah, di sana disimbolkan bagaimana ketika seseorang dibaptiskan, air itu dicurahkan atau dipercikkan, itu mengsimbolkan bahwa orang tersebut sudah dibersihkan oleh apa? Oleh darah Kristus. Dibersihkan oleh karya Kristus. Demikian juga dengan baptisan selam, karena baptisan selam juga menyimbolkan hal yang sama. Waktu seseorang dibaptiskan di selam, itu mengsimbolkan bahwa orang tersebut, dia sudah mati dari dosa dan hidup bagi Tuhan. Nah, itu artinya sama bahwa orang tersebut sudah disucikan, dibersihkan dari dampak dosa, dan sekarang dia bisa hidup untuk Tuhan. Nah, jadi dilihat dari makna dibalik baptis percik, baptis selam ataupun baptis curah, maka kita melihat hal yang sama ditegaskan, bahwa bahwa orang tersebut yang menerima baptisan adalah orang-orang yang sudah disucikan, yang sudah mengalami karya keselamatan dari Tuhan. Dan yang kedua, waktu seseorang dibaptiskan, maka orang tersebut selalu dikatakan dia dibaptiskan dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Apa artinya waktu seorang Kristen dibaptiskan dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus? Artinya, orang tersebut sekarang dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Orang tersebut digambarkan sebagai sudah menjadi milik Tuhan, dan orang tersebut menjadi orang-orang yang menjadi satu dengan Allah Tritunggal. Nah, maka selama baptisan digunakan ataupun formula baptisan dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus, maka baik baptisan itu berbentuk selam, berbentuk percik, ataupun berbentuk curah, maka baptisan itu tetap sah. Nah, lalu ada orang-orang tertentu yang barangkali berpikir bahwa misalnya saja baptisan selam dipandang lebih akitabiah dibanding dengan baptisan yang lain oleh karena apa? Oleh karena arti daripada baptisan atau baptiso dalam istilah Yunani itu berarti diselamkan. Nah, tentu di dalam studi bahasa, ataupun kita menyebutnya sebagai word study dalam studi alkitab, kita tidak bisa mengartikan sebuah kata secara harafiah secara demikian. Kenapa? Karena arti sebuah kata tidak bergantung kepada misalnya saja arti kata dasarnya. Walaupun arti kata dasar daripada baptiso bisa saja diartikan diselam, ataupun dicelupkan, tetapi makna daripada sebuah terminologi dalam alkitab tidak bisa hanya dipahami berdasarkan sebuah arti kata dasar. Atau kita menyebutnya sebagai leksikologi. Nah, sebagai contoh misalnya saja begini. Waktu seorang berkata bahwa baptisan selam misalnya saja dianggap baptisan yang paling benar oleh karena baptisan itu adalah baptisan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus misalnya saja. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan, kalau seandainya baptisan selam adalah simbol daripada orang yang mati dari dosa dan kemudian hidup bagi Tuhan, maka tentu Tuhan Yesus tidak bisa dibaptiskan dengan cara selam. Kenapa? Oleh karena Tuhan Yesus, dia tidak berdosa, sehingga dia tidak bisa digambarkan sebagai pribadi yang harus mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Maka jikalau baptisan selam dipahami sebagai matinya seseorang dari dosa dan hidup bagi Allah, maka Tuhan Yesus pasti tidak akan menggunakan modal baptisan seperti ini. Selain itu sangat mungkin bahwa di dalam gereja mula-mula, misalnya saja ketika 3.000 orang mendengar berita Injil dan mereka bertobat, lalu mereka dikatakan pada hari itu mereka dibaptiskan, maka kemungkinan besar tidak mungkin membaptiskan 3.000 orang di kota Yerusalem dengan cara baptis selam, karena tidak ada tempat untuk melakukan hal tersebut, sehingga sangat mungkin bukan baptis selam yang digunakan. Nah, saya mengatakan hal seperti ini bukan mengatakan bahwa baptis selam salah ataupun baptis yang lain lebih benar, tetapi yang hendak saya katakan bahwa model baptisan itu sesuatu yang mengsimbolkan sesuatu yang penting, itu memiliki makna, baptisan selam memiliki makna, itu menggambarkan ketika seseorang dia diselamkan, maka dia mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Tapi baptisan percik dan baptisan curah pun memiliki makna yang tidak kalah signifikan, bahwa orang yang dibaptiskan tersebut mereka sudah dibersihkan dari dosa, sehingga mereka harus hidup suci di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya, maka kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana sebuah baptisan dapat diterima? Maka jawabannya bukan dengan cara seseorang dibaptiskan, tetapi makna dibalik baptisan itu. Nah, jadi selama seseorang dibaptiskan dengan makna yang benar, dengan pemahaman yang benar, bahwa orang tersebut dibaptiskan bukan supaya ia menerima keselamatan, tapi untuk menggambarkan bahwa dia sudah bersatu dengan Tuhan, dia sudah dibersihkan dari dosa dan dia hidup bagi Tuhan, maka modal baptisan apapun yang digunakan itu sah. Dan yang kedua, dalam nama siapa baptisan itu diberikan? Jika baptisan diberikan dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, maka baik baptisan selam, baptisan percik, ataupun curah, semuanya adalah sah. Nah, itulah pengertian, ataupun bagaimana kita harus memandang, memahami mengenai isu baptisan. Nah, saya berdoa, berharap supaya pelajaran hari ini dapat menolong kita lebih memahami bagaimana baptisan harus dipahami menurut ajaran Alkitab dan menurut iman Kristen. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Terima kasih telah menonton!